Perhimpunan Advokat Indonesia atau Peradi DPC Pekalongan berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan bantuan dan konsultasi hukum gratis kepada masyarakat kurang mampu. Hal itu disampaikan Ketua DPC Peradi Pekalongan Arief Nur Rahman Sulistio dihadapan para pengurus dan anggotanya pada kegiatan musyawarah anggota DPC Peradi Kota Pekalongan yang digelar di Rumah Makan Ayam Gepuk Sabtu 9 April kemarin. Pemberian pelayanan bantuan dan konsultasi hukum bagi masyarakat kurang mampu nantinya akan menjadi program awal DPC Peradi Pekalongan yang dalam waktu dekat ini akan dilantikan oleh Ketua Umum DPN Peradi Oto Hasibuan. Menurut Arief, ada puluhan advokat di dalam DPC Peradi Pekalongan yang siap menyumbangkan tenaga dan pikirannya untuk membantu warga kurang mampu yang tercerat kasus hukum. Ketua Peradi Pekalongan periode tahun 2022-2027 Arief Nur Rahman Sulistio mengatakan komitmennya memberi manfaat kepada masyarakat kurang mampu dalam mencari keadilan. Tak hanya itu, ke depan Peradi Pekalongan turut bekerja sama dengan seluruh pihak sebagai mitra strategis dalam penegakan hukum. Arief menekankan Peradi sebagai wadah tunggal advokat berdasarkan UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat, bakal berkomitmen menjadikan profesi advokat sebagai ofisoum nobile atau profesi terhormat. Sesuai dengan amanah daripada undang-undang advokat itu dalam nomor 18 tahun 2003, bahwa di situ seorang advokat juga mempunyai tugas untuk memberikan pembelaan, pembelaan grafis terhadap masyarakat yang tidak mampu. Dalam acara tersebut juga dilakukan pembentukan pengurus DPC Peradi Pekalongan. DPC Peradi Pekalongan sendiri merupakan hasil pemekaran dari DPC Peradi Eks Karisidenan Pekalongan. Sesuai hasil muscap, DPC Peradi Eks Karisidenan Pekalongan pada tanggal 27 Maret lalu yang bertempat di Hotel Grandian Selawi memutuskan untuk dilakukan pemekaran dari DPC Peradi Eks Karisidenan Pekalongan menjadi tiga wilayah, yaitu DPC Peradi Tegal, DPC Peradi Pekalongan, dan DPC Batak. Pemekaran tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi dan memenuhi kebutuhan layanan masyarakat dalam mencari keadilan serta melaksanakan ketentuan ADART Peradi. Saya Frobani Batik TV melaporkan.